Komisi Pemilihan Umum pada Maret 2013 lalu telah memutuskan Partai Bulan Bintang atau PBB lolos menjadi peserta Pemilihan Umum 2014. Dengan demikian, PBB siap bersaing meraih suara terbanyak dengan target mendapat 5 hingga 8 persen suara di pemilu tahun ini. Dan berikut profil Partai Bulan Bintang. Berdiri pada 17 Juli 1998 di Jakarta dan dideklarasikan pada 26 Juli 1998 Partai Bulan Bintang pertama kali ikut pemilu pada 1999. Pada saat itu, PBB berhasil meraih 13 kursi dari sekitar 2 juta pemilihnya. Pada pemilu 2004, perolehan suara PBB meningkat menjadi 2,9 juta atau 2,6 persen suara. Namun peningkatan itu tidak menaikkan jumlah kursi. PBB hanya mendapat 11 kursi saja di DPR. Sementara pada pemilu 2009, Partai Pimpinan Malam Sambat Kaban atau yang Akrab di Sapa, MS Kaban ini hanya bisa mendapat 1,8 juta suara atau 1,8 persen. Dengan demikian, PBB di tahun itu tidak mendapatkan kursi DPR. Tak mau berlama-lama, pada 25 September 2013, para petinggi partai langsung mencalonkan Yusril Izzah Mahendra sebagai calon presiden untuk pemilu 2014. Dan deklarasi Yusril pun terbilang cepat. Ia mendeklarasikan diri pada 8 Desember 2013 di Surabaya. Saya kira prioritas besok itu dalam bidang hukum, dalam bidang ekonomi. Itu prioritas untuk 2014-2019 versi PBB ya. Kalau itu kemudian negara yang dipimpin oleh 2 perwakilan dari bidang hukum dan bidang ekonomi ini, itu akan terjadi lompatan yang besar di Indonesia besok itu. Jadi karena itu, dalam hal hukum kita mengusung Yusril sebagai pakar yang saya kira masih sedikit orang lah yang seperti beliau itu. Wibowo juga mengatakan PBB masih mempunyai calon presiden alternatif selain Yusril Izzah Mahendra. Namun penatapan calon presiden dan wakil presiden itu menunggu hasil pemilu legislatif. Apakah PBB mencapai batas presidential threshold? PBB melahirkan misi membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, berkepribadian tinggi, cerdas, berkeadilan, demokrasi, dan turut menciptakan perdamaian dunia berdasarkan nilai-nilai Islam. Tim Liputan Berita 1, Jakarta Tim Liputan Berita 1, Jakarta